Model-model konten yang nanti akan dikembangkan dalam proses untuk nanti bisa lakukan kegiatan pelatihan-pelatihan menjelangkut PGT ataupun Hari Guru Nasional nanti di setiap kabupaten mendatang dalam hal ini yang sudah ditunjuk adalah Manuku Barat Daya. Mudah-mudahan akan bisa berbeda. Proses prinsipnya kami siap mendukung. Terima kasih telah menonton. Untuk itu, perlu diketahui bahwa PGT bukan hanya mengembangkan mutu dan kapasitas daya saing guru, tapi di sisi lain ada kurang lebih 7 badan pelengkap PGT, diantaranya guru sejahtera terlindungi dan guru profesional. Dan profesional sudah barang tentu, kita akan kembangkan model-model ilovasi pelajaran yang sementara ini sudah dikembangkan oleh lembaga kreator sentar PGT di PBP-PGT. Yang dipimpin oleh salah satu guru besar, yang kemudian mentransfer model-model pembelajaran yang sekarang lagi trend, yaitu lewat aplikasi pembelajaran, itu yang sekarang dikembangkan oleh guru menurut itu. Itu selalu disampaikan kepada kami, kemudian kami transfernya disampaikan ke teman-teman pengurus PGT di Kabupaten Kota. Yang kedua, perlu diketahui bahwa kami guru di dalamnya ada yang disebut dengan lembaga konsultasi bantuan hukum. Jadi kalau guru-guru ada bermasalah, itu tidak boleh kemana-mana dulu, datang ke lembaga konsultasi bantuan hukum PGT, kalau itu menyambung dengan persoalan pidana maupun perdata, kami siap untuk membantu. Kami akan bentuk di tingkat provinsi sudah, di tingkat daerah dan hukum PGT, itu kita sudah mulai merambah untuk segera dibentuk. Kemudian selain itu juga, kita ada punya asosiasi guru profesi keahlian sejenis. Jadi sepertinya mimpinya, jadi bapak guru bisa masuk ke situ, dengan ketua APKS kita di Provinsi Maluku, Pak Ujiru Muti, yang nanti akan bisa melembangkan laba modennya. Kami punya banyak struktur LO tingkat nasional yang sudah ada, Iketi Mulani, Ibu Lulu, kemudian Pak Saipul, kemudian Pak Ujiru Muti. Mereka siap membantu model-model konten yang nanti akan dikembangkan dalam proses untuk nanti bisa lakukan kegiatan pelatihan-pelatihan, menjelangkut PGT ataupun Hari Guru Nasional nanti di setiap kabupaten mendatang, dalam hal ini yang sudah ditunjuk adalah Maluku Barat Zaya, mudah-mudahan kita akan bisa lakukan. Proses prinsipnya, kami siap mendukung. Kemudian kami itu ada namanya Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Perlu diketahui bahwa Dewan Kehormatan Guru Indonesia ini bertujuan untuk memberikan nasihat kepada guru yang melanggar kode etip Indonesia. Jadi kalaupun itu dia melanggar dari sisi kegiatan proses belajar mengajar, kemudian bagi orang tua menganggap itu ada guru yang kasar atau guru yang jelera anaknya, padahal dalam proses pembelian seperti di pelajaran atau pendidikan, kita berharap itu tidak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, justru kita menegakkan kode etip oleh yang disebut teman-teman kita dari Badan Pelengkap PGT itu adalah lembaga disebut dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Jadi kalau Dewan Kehormatan Guru itu dia punya tugas unung untuk menegakkan ketik guru, sedangkan untuk menegakkan hukum itu dipersilakan pada tembaga konsultasi bantuan-bantuan. Jadi masih banyak ya, masih banyak. Prinsipnya, saya selagi petua PGT COVID-19 itu sangat mendukung apa yang dihormat guru di hari ini. Terima kasih. Ini kru kami guys, asli komunitas YouTuber SBT, semakin oke. Yes. selamat menikmati